Inilah sosok rara pawang hujan Mandalika, kerja 21 hari di gaji 3 digit. Seperti yang diketahui, penyelenggara MotoGP di sirkuit Mandalika menggunakan TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan agar sepanjang acara berlangsung, cuaca cerah dan tidak diguyur hujan. Selain itu, pawang hujan turut dihadirkan untuk mengusir cuaca buruk di Mandalika. Dalam video yang beredar di TikTok, terlihat bagaimana rara mengenalikan cuaca di sirkuit Mandalika. Saat itu terlihat hujan deras di sirkuit Mandalika, rara terlihat mengenakan kaus oranye berjalan dan merapal mantra di tengah hujan deras. Tak lama setelahnya matahari muncul dan hujan mulai reda, rara diketahui sudah berpengalaman dalam mengendalikan cuaca. Ia pernah menjadi pawang hujan saat acara pembukaan Asian Games 2018. Menurut pengakuannya, ia diajak berkolaborasi dengan otoritas sirkuit. Rara menganggap apa yang ia lakukan merupakan wujud usiar alternatif. Berdasarkan likutan kompas.com, rara mengaku direkomendasikan Erick Tohir, Menteri BUMN. Saya sebagai tim doa pawang hujan yang direkomendasikan Pak Erick Tohir dan sering mengawal eventnya Presiden Jokowi dan event kenegaraan lain. Bersama dengan tim ITDC dan Pak Hadi Cahyanto sebagai koordinator lapangan melakukan modifikasi cuaca dengan kekuatan doa. Ujar dia, di sini, saya diminta menurunkan suhu agar lembab dan sejuk dengan sedikit hujan. Lanjut rara. Ia pun menjelaskan cara-cara berbeda dalam memanggil atau menghalau hujan. Ritual melibatkan sekumpulan kesajian yang dikelilingi paris air. Sedangkan ritual lainnya melibatkan es batu dan abu kayu. Dari tagi-pagi tidak cair, itu kekuatan doa. Kearifan lokal. Orang Indonesia zaman dulu pun terkenal dengan kesaktian orang-orangnya dan saya memakai hadiah ini untuk membantu padularan event. Kuturnya, kakara pun berharap bisa membuat cuaca pada balapan hari minggu tak akan seterik siang hari di sekitar kompleks sirkuit Mandalika dalam sepekan terakhir. Harapan saya hari minggu tetap nyaman karena kita akan kedatangan banyak tamu, katanya. Yang penting tidak banjir seperti di WSBK. Sekali lagi, ini kan isiar alternatif bahwa Indonesia punya sesuatu yang luar biasa. Ujarnya, rara juga mengaku terlibat sejak tes kramusin. Namun, dia memulai untuk mengawasi sirkuit Mandalika sudah sejak tanggal 1 Maret lewat jarak jauh. Dia bahkan mengatakan langsung diminta mendatangkan hujan pada tanggal 9 sampai 11 Maret demi membantu mendinginkan lintasan yang baru diaspal ulang. Rara mengaku, untuk tugas ini, dia mendapat bayaran yang cukup besar dari MGPA untuk mengatur cuaca di kawasan sirkuit Mandalika. Tak sanggung-tanggung, total uang yang ia dapatkan mencapai 3 digit atau ratusan juta rupiah untuk 21 hari kerja. Saya dibayar MGPA dan ITBC. Bayaran saya itu 3 digit untuk 21 hari. Beber Rara. Untuk cara kerjanya sendiri, Rara melakukan ritual dengan sesajen di sekitarnya. Sesajen itu berisi buah-buahan dan kembang. Rara juga membawa mangkuk sambil menengadah ke langit. Menjawab tudingan miring, Rara sendiri menyadari tak semua orang akan percaya dengan profesinya. Ia pun mengomentari potensi tudingan miring yang bisa dilayangkan kepada seorang pawang hujan. Kalau Rara dibilang menentang takdir karena seharusnya cerah dan hujan kok digeser-geser, saya sebagai orang indigo merasa kelahiran saya suatu kebaikan, puturnya. Semua warga Indonesia, kita harus bangga punya sirkuit yang cantik seperti Mandalika, katanya. Rara juga mengaku senang piasa bekerja sama dengan pihak BMKG dan Hadi Cahyanto selaku komandan lapangan Mandalika untuk melakukan modifikasi cuaca ini. Kesempurnaan hanya milik Allah, kami ikhtiar alternatif. Selama saya di sini, banjir terhindari. Saya mengumpulkan doa dan harapan dari para pekerja. Doa dan harapan, serta menjadi tim support bagi semua, tuturnya.